Pemirsa dalam setiap kegiatan kampanyenya, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan selalu mengalokasikan waktu untuk berdialog dengan kalangan milenial dalam forum desak Anies. Saat berdialog dengan kalangan milenial di Kalimantan, Anies menyatakan masyarakat tidak boleh a priori terhadap ketua umum parpol yang mengusungnya sebagai capres. Anies memastikan akan mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan publik, fakta, data, dan aturan hukum. Apakah Bapak akan turut dan akan menginginkan atau tunduk kepada ketum partai seperti capres-capres sebelumnya? Kalau seandainya satu waktu Bapak terpilih menjadi calon presiden, apakah Bapak akan ikut turut atau menerima tunduk kepada ketum partai yang mengusung Bapak? Soal ketum partai, Bung Sunir, saya beberapa kali menyampaikan tugas di Jakarta. Karena cara kami bertugas di Jakarta, cara mengambil keputusan mungkin itu bisa digunakan sebagai sebagai dasar dalam menilai. Apa cara mengambil keputusan yang kami lakukan? Kami memutuskan, saya memutuskan berdasarkan empat prinsip. Satu, prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Bagaimana prinsip keadilan itu ditegakkan? Dalam keputusan apapun. Yang kedua adalah kepentingan umum, public interest. Di mana itu? Yang ketiga adalah fakta, data, ilmu, objektivitas. Yang keempat, baru aturan hukum. Undang-undang, peraturan, konvensi. Selalu keputusan begitu. Jadi, ketika mengambil keputusan, dasarkan pada empat itu, dan hampir semua keputusan bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Sekarang malah jadi pertanyaan, kenapa a priori pada ketua partai? Kenapa kita menganggap ketua partai itu selalu menganggap kepentingannya, dia kepentingan sempit. Saya beri contoh, Pak Suri Apaloh. Ketua partai Nasdem. Kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin anis. Hidupnya nyaman. Dia coba nyalonin anis. Apa yang terjadi pada dia? Apa yang terjadi pada partai Nasdem? Betul tidak? Usianya 72 tahun. Kalau dia mau nyaman, dia tinggal duduk nyaman, ikut aja. Disuruh koalisi ini, ikut. Disuruh koalisi itu, ikut. Seperti yang lain-lain, nyaman hidupnya. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi satu tahun ini. Jadi jangan anggap kalau ketua partai lalu otomatis, dia tidak lagi mementingkan kepentingan umum dan mementingkan kepentingan negara. Masih banyak ketua-ketua partai kita yang membawa kepentingan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.